Pria asal pagar kaya Sumatera Selatan bernama Nofri Riosaputra menikahi dua pujuan hatinya di waktu yang hampir bersamaan. Ketikanya lantas menggabungkan resepsi pernikahan pada Sabtu 19 November lalu. Seusai akar nikah, ketiga pengantin tersebut kemudian tinggal dalam satu atap. Dikutip dari Sripoku.com, penikahan Nofri dengan Oktavia dan Dina digelar dengan menggunakan adat Sumatera Selatan. Ketiganya tampak mengenakan pakaian adat modifikasi berwarna pink salem. Tidak hanya kedua membelai, keluarga para pengantin pun mengenakan seragam dengan warna yang sama. Ara-araan ketiga pengantin menuju pelaminan berlangsung meriah. Nah, tamu undangan bernama Edi mengatakan secara resepsi pernikahan tersebut seperti pernikahan pada umumnya yang membedakan hanya ada dua pengantin wanita di atas panggung. Edi juga mengucapkan selamat kepada tiga pengantin agar pernihakan mereka bahagia dan rukun damai. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ayu yang mengatakan ketiga pasangan sangat serasi dan tidak henti memberikan senyum kepada para tamu. Namun, sampai saat ini ketiga pengantin belum bisa dimintai keterangan. Bahkan, pihak keluarga juga belum memberikan komentar atas pernikahan ketiga pengantin. Istri Nofri, Oktavia, mengungkapkan ia menikah terlebih dahulu dengan sang suami pada Sabtu 19 Oktober 2022. Oktavia mengatakan dirinya berpacaran dengan Nofri selama satu tahun. Selang tiga minggu menikah, Nofri kemudian menikahi Dina yang baru satu bulan dipacarinya pada Selasa 1 November 2022. Meski kini tinggal satu atap dengan sang suami dan juga istri keduanya, namun Oktavia tak merasa risih. Diketahui saat ini Nofri belum memiliki pekerjaan dan sementara masih di rumah saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian berita hari ini, nantikan berita terupdate lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!